Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya bersama saya tentunya ditambahkan atrianto pada kesempatan kali ini pada video vlog kali ini saya ingin membahas tentang simulasi parkir dengan sensor ultrasonic dan LED di Proteus untuk mata kuliah praktikum sistem digital untuk ujian akhir semesternya Nah sebelum kita masuk ke materinya tentunya disini saya ingin memberitahukan bahwa kamera webcamnya akan saya matikan agar tidak mengganggu jalannya presentasi nantinya tuh eh bukannya rusak atau gimana jadi ini memang tidak sengaja dimatikan agar tidak mengganggu pembelajaran Oke sekarang kita masuk aja ke materinya Proteus Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PS5 pada level skematik sebelum rangkaian skematik diupgrade ke PCB sehingga sebelum PCB nya dicetak pengguna akan tahu apakah PCB yang akan dicetak itu sudah benar atau belum Proteus tersebut mengkombinasikan program AISIS untuk membuat skematik desain rangkaian yang program Ares untuk membuat layout PCB dari skematik yang telah dibuat software ini pun bagus digunakan untuk desain rangkaian mikrocontroller dan Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti data dasar elektronika sampai pada aplikasi mikrocontroller software ini jika diinstal digital menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga pengguna bisa belajar dari contoh yang sudah ada selanjutnya adalah fitur-fitur dari Proteus yaitu adalah memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog maupun gabungan keduanya dan mendukung simulasi yang menarik dan simulasi secara grafis kedua mendukung simulasi berbagai jenis mikrocontroller seperti PIC 8051 seri memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED tampilan LCD RS-232 dan berbagai jenis library lainnya kemudian mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter ammeter oscilloscope logik analyzer dan lain-lain kemudian memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient frekuensi noise distorsi AC dan DC dan lain-lain kemudian mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog dan yang terakhir adalah mendukung open architecture sehingga bisa memasukkan program seperti C++ untuk keperluan simulasi nah berikut adalah simulasi rangkaian elektronikanya yang tidak dibuat ini adalah gambaran dari rangkaian elektronik simulasi parkir dengan sensor ultrasonic dan LED di proteus bisa dilihat disini ada Arduino Uno ada ultrasonic sensor dan lain-lain kemudian rangkaian yang akan dibuat ini adalah rangkaian untuk simulasi parkir menggunakan sensor ultrasonic dan LED dengan menggunakan tangan lunak Proteus nah kayaknya sangat berkuda sekali bagi pemilik kendaraan-kendaraan yang mengetahui jarak dengan sekelilingnya dimana nantinya dengan rangkaian ini maka diharapkan dapat menggunakan setiap pemilik kendaraan baik motor maupun mobil pada kendaraan mobil pengaplikasian rangkaian ini dapat digunakan untuk mengetahui jarak mobil dengan jarak sekelilingnya baik saat parkir maupun saat sedang berkendara dimana nantinya bisa diaplikasikan pada sistem entertainment pada mobil pada layar kecilnya di dashboard maupun dipasangkan indikator pada sepion mobilnya sedangkan untuk kendaraan bermotor dapat diaplikasikan pada kaca sepion motor dimana ditambahkan lampu indikator untuk memberitahu jarak motor dengan sekeliling motor sehingga diharapkan dapat menambah kuas pada berkendara bagi pengendara maupun saat ingin parkir disempat parkir kemudian jika dihubungkan dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini maka rangkaian ini dapat diaplikasikan pada mobil PMI yang digunakan untuk pengantar plasma darah dimana rangkaian ini dapat membuat kewaspadaan sang supir terhadap keadaan jalanan sekitar sehingga menjadi lebih waspada sehingga saat plasma darah sudah diantar sampai ke tempat tujuan plasma darah masih dalam keadaan yang baik dan sedar nah berikut adalah komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian ini yaitu ada Arduino Uno LED berwarna hijau atau LED Green LED Red berwarna merah dan LED Yellow yang berwarna kuning mana ada Power Ground Pod HG Virtual Terminal dan ultrasonic sensor tentunya nah sebelum masuk ke cara kerjanya akan saya tampilkan dulu di eh Proteus two hours later nah berikut adalah gambaran dari rangkaiannya di Proteus disini bisa dilihat tuh terdapat Arduino Uno terus terdapat juga LED Green yang menandakan jarak aman LED Yellow yang menandakan jarak waspada dan juga LED Red yang menandakan harus stop kemudian ini pot HG nya ada di sini bisa dilihat ya ini bisa di untuk pengaplikasiannya untuk simulasinya ini bisa di tadi geser tadi geser ya tuh seperti itu kurang lebih kemudian ada ultrasonic sensornya juga dan lain-lain oke power ground Oke sekarang kita berikut lagi ke eh PowerPoint ya Nah kemudian kita masuk ke cara kerjanya bagaimana sih cara kerjanya saya jelaskan dulu cara kerja dari rangkaian ini adalah dengan menggeser atau mengatur poj HG nya kemudian maka output yang dihasilkan nya pun akan berubah bisa dilihat pada gambar pertama di sebelah kiri jika pot HG nya digeser ke kanan dari 0% maka hasilnya akan hijau atau jika jarak kebenda terdekatnya lebih dari 30 cm maka indikator lampu hijau akan menyala untuk memberitahu pengendara bahwa keadaan sekitar kendaraan aman jadi jika kendaraannya itu lu apa jarak-jarak benda di sekitarnya atau jarak-jarak pengendara lainnya lebih dari 30 cm dari kendaraan maka lampu indikator hijaunya akan menyala atau tandanya itu adalah aman bisa dilihat jaraknya di situ sampai 840 cm berarti itu sangat sangat aman sekali kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah jika menggeser atau mengatur poj HG nya ke sekitar 50% kemudian maka output yang dihasilkannya pun akan berubah bisa dilihat pada gambar kedua di atas hasilnya akan ditampilkan adalah kuning atau yellow atau jika membelajar kebenda terdekatnya kurang dari 20 cm maka indikator lampu kuning akan menyalahkan untuk memberitahu pengendara bawa pengendaraan tersepada atau hati-hati dengan keadaan sekitar kendaraan nah ini bisa dilihat pada gambarnya sebenarnya yang 11 cm ininya 11 10 26 tadi masih tetap yaitu karena masih enggak jauh dari 20 cm kemudian selanjutnya jika menggeser atau mengatur poj HG nya lebih dari 50% atau bahkan 100% kemudian maka output yang dihasilkannya pun akan berubah bisa dilihat bergambar ketiga di bawah hasil yang akan ditampilkan dalam merah atau jika jarak kebenda terdekatnya kurang dari 10 cm atau dekat sekali pendekat lampu merah akan menyala untuk memberitahu pengendara bahwa keadaan sekitar kendaraan sangat berbahaya dan bahkan pengendara diharuskan untuk menstop atau memberhentikan kendaraan agar pengendara dan kendaraannya itu selamat bisa dilihat digambar pada virtual terminalnya jaraknya adalah sekitar 4 cm ke jarak terdekatnya jadi oleh karena itu maka lampu merahnya lampu indikator berwarna merahnya menyala nah kemudian apa sih keunggulannya rangkaian project Arduino yang dibuat ini nah disini saya jelaskan eh keunggulannya adalah dapat memudahkan pengendara bermotor dan bermobil dalam berkendara dan mengemudi tentunya kemudian memudahkan bagi pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya dapat menambahkan kewaspadaan dalam berkendara dapat menambahkan kepedulian pengendara terhadap pengendara lainnya di jalan kemudian yang terakhir adalah dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini telah diaplikasikan untuk kendaraan PMI maka dapat menambah kewaspadaan sang supir sehingga plasma darah saat sampai di rumah sakit tujuan masih dalam keadaan yang segar dan bagus terima kasih Oke kurang lebih begitu aja untuk presentasi kali ini mungkin masih banyak kekurangan pada presentasi kali ini mohon dimaafkan jika masih ada kekurangan semoga ada hal bermanfaat yang bisa dapat dari video kali ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan jangan lupa untuk like komentar dan subscribe dan jangan lupa untuk lihat video-video lainnya di channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye